Pemirsa sebanyak 23 orang anggota Pasgibra, Kabupaten Langkat, dinyatakan positif terpapar COVID-19. Seluruhnya kini tengah menjalani isolasi di Gedung Akbar Putra Abadi Langkat dan mendapat pegawasan dari tim medis. Sedikitnya 23 dari 58 anggota Pasgibra, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara positif terpapar COVID-19. Hal ini diketahui setelah tim medis bekerjasama dengan Panitia Pasgibra melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh petugas yang akan mengibarkan bendera di hari kemerdekaan RI ke-76 di Alun-Alun Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Selasa Siang. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat, Saipul Abdi, ke-23 petugas Pasgibra yang positif terpapar COVID-19 kini sudah menjalani isolasi di Gedung Akbar Putra Abadi Langkat dengan pengawasan ketat petugas medis. Meski sebanyak 23 anggota Pasgibra ini menjalani isolasi karena terpapar COVID-19, namun pengibaran bendera di HUD RI ke-76 tahun pada Selasa Siang tetap berlangsung dan digantikan oleh tim pengibar bendera sesama rekan mereka yang tidak terkonfirmasi COVID-19. Ada pengaruh kalau peserta itu sangat ketat prokesnya, tidak pernah lepas maskernya, kemudian mungkin karena mereka capek, siang malam kadang-kadang tidur sangat kurang. Seperti dugaan awalnya terpapar dari itu ya Bang ya, karena kalau mereka posisi begitu masuk, selesai tidak ada hasilnya negatif awal, langsung karantina kan? Langsung masuk karantina, tidak ada. Jadi besok, Pak. Jadi ada berapa orang, Pak, yang terpapar jadi? 23 orang. Selama masa isolasi kesehatan, para anggota Pasgibra yang terpapar COVID-19 ini akan terus dipantau tim gugus tugas. Hingga hasil swabnya nanti dinyatakan negatif, baru diizinkan pulang ke rumah mereka masing-masing. Dari Langkat, Erwin Caputra Nasution, INews, melaporkan.